Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Oleksii Danilov menyebut serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia sangat berhasil dalam beberapa hari terakhir dan pasukan Ukraina sedang memenuhi tugas utama. Komentar Danilov adalah penilaian positif terbaru Kyiv atas serangan balik yang telah berlangsung sebulan meskipun Moskow belum mengakui keuntungan Ukraina. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hannah Malyar juga melaporkan kemajuan di sekitar kota Bahmut yang hancur. Meskipun ada perlawanan sengit dari Rusia, pasukan Rusia telah merebutnya pada bulan Mei setelah 10 bulan pertempuran. Rusia, yang memulai invasi besar-besaran pada Februari 2022, masih memegang petak-petak wilayah di Ukraina Timur dan Selatan, tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin 3 Juli 2023 pasukannya telah membuat kemajuan setelah pekan yang sulit. Pada tahap permusuhan aktif ini, pasukan pertahanan Ukraina memenuhi tugas nomor 1 penghancuran maksimum, peralatan, depot bahan bakar, kendaraan militer, pos komando, artileri dan pasukan pertahanan udara tentara Rusia. Beberapa hari terakhir sangat bermanfaat, katanya di Twitter, tanpa memberikan rincian apapun dari medan perang. Valery Shershen Juru bicara Tavria, atau Komando Militer Selatan, mengatakan pasukan Ukraina telah maju hingga 2 km 1,2 mil ke arah Berdians di Ukraina Selatan, meskipun ada perlawanan sengit dari Rusia. Wakil Menteri Pertahanan Malyar mengatakan pasukan Ukraina memperoleh keuntungan setiap hari di daerah-daerah di luar Bahmut. Kami maju di sisi Selatan Bahmut. Ke utara, sejujurnya. Ada pertempuran sengit dan sejauh ini tidak ada kemajuan. Pasukan kita menghadapi perlawanan serius. Musuh mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berhenti di Selatan dan Timur. Kata Malyar kepada televisi nasional. Pasukan Rusia, katanya, juga membuat kemajuan lebih jauh ke utara, dekat Liman dan di Svatovy, di mana pasukan Rusia baru-baru ini sangat aktif. Di Makiivka, sebuah kota di wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia, militer Ukraina telah menghancurkan formasi pasukan Rusia. Pejabat yang dipasang Rusia mengatakan satu warga sipil tewas dan 36 warga sipil terluka dalam serangan itu. Reuters tidak dapat memverifikasi situasi di medan perang. Masing-masing pihak mengatakan yang lain menderita kerugian besar. Laporan pertempuran garis depan dari Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menggagalkan serangan Ukraina di lima wilayah-wilayah Timur Donetsk. Dia juga melaporkan menangkis serangan di dekat Liman dan mengganggu operasi musuh di wilayah Saporizia, sedangkan Ukraina mengatakan pasukannya telah merebut sekelompok desa. Staf umum militer Ukraina melaporkan memukul mundur serangan Rusia di Kupians di bagian utara Bahmud dan dekat kota Avdiivka dan Marinka yang diperebutkan di selatan. Rusia mengatakan pada hari Selasa 4 Juli 2023, Ukraina telah menyerang Moskow dengan setidaknya lima drone yang semuanya ditembak jatuh atau macet, meskipun salah satu bandara di ibu kota mengubah rute penerbangan selama beberapa jam.